Pertugas pengamanan bandara Sultan Syarif Qasim II Pekan Baru menggagalkan penyelundupan sabu seberat 2 kg pada Sabtu 17 Agustus 2024. Empat tersangka berinisial IS, RD, NZ, serta inisial KN berangkat dari Aceh untuk menjemput sabu seberat 2 kg di Pekan Baru. Modus para tersangka dengan menyalipkan sabu tersebut ke dalam sepatu untuk dikirim ke Jakarta melalui bandara. Dari pengakuannya, tersangka diupah sebesar 15 juta rupiah per orangnya dan sudah melakukan penyelundupan sabu melalui bandara sebanyak 2 kali. Petugas Subdit I Direkturat Resirse Narkoba Pol Dariau melakukan pengembangan kasus dan berhasil menangkap 2 orang pengirim sabu berinisial BA dan AS. Direktur Narkoba Pol Dariau Kombes Manang Subeti mengatakan 2 orang pengirim sabu ini termasuk jaringan narkoba internasional yang mendapatkan sabu dari seseorang di Malaysia. Para tersangka terancam Pasal 112 Junto Pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Di Dumai ada gudangnya kau? Kalau di Dumai ada gudang. Terus? Dia pokoknya disuruhnya jemputnya itu dekat pelabuhan tikus. Pelabuhan tikus. Di mana pelabuhan tikus? Di mana-pelabuhan tikus? Di mana-pelabuhan petak. Dekat kuburan. Pelabuhan petak. Berapa banyak kau ambil sana? 2 kilo. 2 kilo. Siapa nyuruh kau? Gocon namanya. Gocon. Di mana dia? Di Malaysia. Rasal dari Aceh yang pada sore harinya mereka baru saja tiba di Bekan Baru. Pada saat mereka tiba di Bekan Baru, mereka mendapatkan barang sebanyak 2 kilo dari 2 orang tersangka yang sudah kami kembangkan juga dan sudah berhasil kami tangkap. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan terhadap 4 orang itu mereka mengakui mendapatkan barang dari tersangka yang 2 yang kemudian kami tangkap selanjutnya. Dari pengembangan kami dapatkan bahwa pengirim barang ini adalah kurir yang langsung mendapatkan barang dari pengendali di Malaysia. Atas nama 2 orang yang membawa kurir itu adalah sama BA dan AS. Nah, 2 orang BA dan AS inilah yang menyerahkan kepada 4 orang tersangka yang akan dibawa ke Jakarta tersebut. Sabu itu disimpan di mana Pak? Modusnya mereka menyeludupkan menggunakan disembunyikan di dalam sepatu. Terima kasih.